difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menaiki kapal besar bersama keluarganya dan orang-orang yang beriman bersamanya semua jenis hewan satu pasang satu pasang masuk semua semua jenis burung masuk semua kita sudah sampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam termasuk kambing masuk kambing masuk ente bayangin kalau kambing tidak masuk kapal Nabi Nuh tidak ada sop kambing wala sate kambing subhanallah alhamdulillahi robbir selamat dia masuk bisa dibayangin gak kalau kambing gak ngikut waktu itu gak ada lagi sop kambing gak ada sate bang saleh sate bang mansur ya salah minta alhamdulillah Allah selamatkan bukan hanya manusia bahkan hewan-hewan pun diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan keturunan kisah singkatnya banjir itu terjadi pada bulan bulan apa ya bulan apa ya rojab banjirnya terjadi pada bulan rojab semua gunung kelelep semua gunung kelelep bukan lagi kelelep kelelep air 15 hasta di atas gunung kata Imam Abdullah Ibn Abbas itu putranya Nabi Nuh tenggelam satu orang karena tidak mau ikut dalam kapal Nabi Nuh siapa namanya? siapa namanya? kanan ada riwayat lain namanya ada dua riwayat ada dua riwayat ada riwayat namanya ada riwayat namanya kalau tiga orang putra Nabi Nuh ikut semua siapa aja namanya? eh yang tiga orang yang ikut dalam kapal Nabi Nuh siapa namanya? Sam terus Ham Yafiq ini pintar ngeliat google dulu langsung 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 ya salam ya salam Sam Ham dan Yafiq jadi para hadirin sekalian saya tidak lagi membahas tentang banjir itu walhasil semua tenggelam yang kufar semua tenggelam yang selamat cuman yang berada dalam kapal Nabi Nuh yang dibuat kapal itu selama waktu berapa tahun? berapa tahun? ya dia lupi ini bukan lupa namanya lupi beda antara lupa sama lupi kalau susah biasa kalau susah gimana kok lupi kan sudah kita bahas 120 tahun ada di wetland 200 tahun buat kapan? nanam pohonnya dari baru kan nanam pohon ased pohon jati yang ditanam pokoknya kita mikir disitu banjirnya cuman sekian bulan dari rojab berhentinya Muharram dari rojab berhentinya apa? Muharram persiapan menghadapi azab dunia itu bukan azab akhirat azab dunia itu pengen selamat dari azab dunia persiapan bikin kapalnya 120 tahun ada rewet 200 tahun di kitab kosa sul ambiya di bin kathirah menurut pendapat ahlul kitab disitu nah gimana coba apalagi kita yang menghadapi akhirat nih bentar lagi ente semua menghadapi kubur menghadapi akhirat santai 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 aja ibadah kurang puasa kurang sedekah kurang ya apa semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita dan nanti kita menghadapi akhirat yang selamanya bukan 6 bulan bukan 2 bulan bukan 2 minggu selamanya kalau gak persiapan dari sekarang hati-hati mulai sekarang kita taubatan nasuha mulai sekarang kita rajin 5 waktu berjamaah insya Allah mulai sekarang kita rajin bangun malam insya Allah sering saya ulang-ulang saya sampaikan ibunya Nabi Sulaiman bilang sama Nabi Sulaiman ya Sulaiman jangan banyak tidur malam orang yang banyak tidur malam tidak ibadah miskin tidak punya harta di umur kiam sedekah yang banyak tabung dari sekarang sebanyak-banyaknya tabungan akhirat ya salam ya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati